selamat menikmati semoga sehat selalu ya guys nah ngomong-ngomong pasti nih kalian semua punya teman dan mungkin aja kalian punya bestie atau sahabat lawan jenis kalau udah gitu pasti rawan banget kan karena sahabatan kalau udah lawan jenis pasti bisa muncul perasaan ya guys cocok dengan film yang bakalan kita review dengan judul friendzone hayo siapa yang pernah terjebak dalam friendzone film ini menceritakan tentang palm terjebak dalam status friendzone oleh king mereka sudah bersahabat selama 10 tahun dan palm ingin mengutarakan perasaannya pada akhir masa sekolah namun king hanya menjawab menjadi teman lebih baik namun di saat itulah palm dan king semakin dekat setiap hubungan cinta palm kandas dengan wanita manapun king akan selalu memperingatkan orang tersebut jika memiliki masalah dengan pacarnya king akan melepon palm meskipun berada di Myanmar, Malaysia hingga Hong Kong ini juga permasalahan dengan petak yaitu pacar king hingga king berpikir bagaimana jadinya jika dulu palm dan king akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan pernyataan itu memberikan pikiran palm untuk mengambil kesempatan menyatakan perasaan dan meninggalkan area friendzone film ini tayang perdana pada 20 Maret 2019 dan mendapatkan rating 7,2 versi EMDB oke sebelum kita lanjut guys halakah baiknya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe guys dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya pasti sudah penasaran kan sama film yang satu ini oke ini dialah film friendzone film diawali pada tahun 2009 dimana ada seorang gadis bernama King yang diantara sekolah oleh ayahnya King dan ayahnya sangat dekat guys dia selalu diantara sekolah setiap hari saat sampai dia di sekolah dia langsung berlari cepat dan pergi ke halaman belakang ternyata dia mau bolos sekolah guys dan masuk ke dalam mobil sahabatnya bernama Palm ternyata King dan Palm sedang memututi ayah King karena dia curiga mereka ini sahabatan guys dan bahkan mereka mau melakukan apapun bersama mereka terus mengikuti ayah King sampai ke bandara dan ternyata ayah King pergi ke luar negeri dan King meminjam uang Palm untuk mengikuti ayahnya itu di Thailand ayah King langsung check in ke sebuah hotel nih dan masuk ke sebuah kamar King dan Palm mencari cara untuk mendengarkan suara di kamar itu tunggu lewat kamar sebelah sampai akhirnya Palm menemukan cara dan mendengar suara dari dalam kamar itu setelah mendengar itu Palm langsung mengajak pergi karena dia akan sangat bersedih jika tahu mereka pun akhirnya pulang naik pesawat King terus menangis di dalam selimut karena dia merasa bingung jika bilang kepada ibunya mereka akan bercerai Palm menenangkan King sebagai sahabatnya dan dia bilang dia tidak akan meninggalkan King dan akan tetap sayang kepadanya King menganggap sayang sebagai sahabat ya guys di sekolahnya King sering mengejek Palm nih dan dia mengikuti gerak gerinya sampai membuat Palm kesal King bercerita kepada Palm kalau dia kini sudah punya pacar bernama Louis mendengar itu Palm sedikit kaget tapi dia tetap bersikap biasa aja nih di depan King pada tahun 2019 ternyata Palm bertemu dengan tiga sahabatnya yang ternyata bernasib sama dengannya mereka semua sama-sama menyukai sahabatnya sendiri tapi tidak ada yang berani mengungkapkan perasaannya karena takut persahabatan mereka hancur ada yang 2 tahun 4 tahun 7 tahun dan yang paling lama adalah Palm menunggu sahabatnya selama 10 tahun dan pada saat ini flashback nih pada tahun 2010 sampai 2015 Palm memiliki kekasih tapi dia selalu gonta-ganti karena hubungannya selalu kandas entah karena apa sampai akhirnya di tahun 2017 King putus dengan pacarnya Louis karena pacarnya sedengku Palm menenangkan King di tempat tinggalnya karena King lagi-lagi galau dan marah gitu guys Palm juga menghibur King agar dia bisa tertawa lagi selama King menjemloh Palm selalu menemani King sampai akhirnya King bercerita kepada Palm kalau dia tidak mau jatuh cinta lagi karena dia sudah trauma dan pada tahun 2018 King dan Palm pergi ke sebuah pesta bersama sampai akhirnya salah satu pria turun dan mengajak King untuk duet satu lagu saja ternyata pria itu adalah pacar King guys yang bernama Ted saat King asik menyanyi bersama temannya tiba-tiba dia terjatuh dari atas panggung King akhirnya langsung dibawa masuk ke ambulan dan disini Palm berembutan nih mengantar King ke rumah sakit tapi King memilih diantar pacarnya saja hudu ternyata nasib mereka sama guys selalu mengalah tapi mereka selalu dicari saat sahabatnya butuh Palmer adalah sosok yang rajin beribadah nih dan dia pergi bersama teman wanitanya tiba-tiba dia mendapatkan telepon nih dari King dan bilang kalau dia pergi ke Malaysia sendirian King meminta Palm untuk datang karena dia tidak tahu harus dengan siapa di Malaysia King langsung bergegas pergi ke Malaysia guys membeli tiket pesawat dan menghampiri King tiba-tiba di sana King sangat senang dan langsung memeluk Palm ternyata kaki King masih sakit dan dia meminta Palm datang ke tempat tinggalnya karena dia takut sudah telah datang bulan dan merasa mual-mual jadi King mencoba melakukan test pack dan hasilnya negatif guys oh my God King bercerita kepada Palm kalau dia merasa curiga sama pacarnya yang selalu berjalan ke luar negeri bertemu dengan penyanyi wanita cantik King tidak bisa menemani Palm karena kakinya yang sedang sakit itu suatu saat King tiba-tiba diberikan hadiah nih jam kapal nih oleh pacarnya tapi bukannya senang King malah makin curiga karena jika orang bersikap baik pasti dia melakukan kesalahan King langsung memeriksa handphone dan dompet test yang ternyata dia menemukan nota restoran yang disitu terlihat menunya tidak hanya untuk memesan satu orang King dan Palm pun langsung pergi ke restoran itu dan memesan makanan dan minuman yang sama dengan dipesan oleh pacarnya mereka disini pergi untuk mencari informasi apakah pacar King selingkuh atau tidak Palm meyakinkan King kalau mungkin pacarnya tidak selingkuh karena Palm tidak mau King kepikiran nih setelah dari restoran Palm mengantar King pulang ke apartemennya dan disini King sangat berterima kasih kepada Palm bahkan setelah Palm akan pulang King menaiki troller hotel nih dan mengantar Palm dan menemani sampai menemui taksi aksi King lucu banget guys membuat Palm semakin suka nih kepada King di suatu studio King menemani Ted bekerja dan saat dia akan memberikan harddisk dia tidak sengaja menjentuhkan harddisk milik Ted padahal disitu banyak file-file suara penting guys tapi Ted tidak marah dan justru dia langsung merekam ulang sebelum bekerja Ted ketiduran dan King yang mencari sesuatu di jalanan Ted tiba-tiba dia menemukan pengamanan yang harusnya isi tiga tapi sudah sisa dua King curiga lagi nih karena berarti yang satu dipakai dengan siapa di sebuah bandara King terlihat buru-buru nih tapi dia tidak sengaja bertemu dengan Palm karena Palm bekerja sebagai pramugara King bilang kalau dia akan mematah-matahi pacarnya Palm tidak jadi bekerja dan justru datang menemani King selama penerbangan dan akan ikut mematah-matahi pacarnya King juga mereka akhirnya tiba di Hong Kong dan disini King dan Palm menunggu di depan tempat kerja Ted saat menunggu sambil memesan makanan tiba-tiba menelpon King untungnya King pandai berbohong dan bilang dia ada di restoran dekat apartemennya tiba-tiba Ted keluar dan dijemput oleh taksi yang di dalamnya juga ada cewek guys aduh King pun langsung bergegas pergi King dan Palm pergi ke hotel tempat Ted tinggal karena King tahu nanti Ted pasti akan pulang dan disini King akan langsung melabrak dengan wanita itu tapi sudah 3 jam mereka menunggu dan Ted tidak kunjung datang guys King terus menelpon Ted dan menanyakan dimana keberadanya tapi Ted tidak mengangkat sedangkan jika ditelepon dengan nomor Palm dia langsung mengangkatnya disini King langsung benar-benar kecewa karena sudah pasti Ted selingkuh mereka pulang menaik kibis tapi tiba-tiba karena King sedang galau dia langsung berpengangan di atas balibot dan berniat untuk bunuh diri aduh semua orang panik apalagi Palm dan menyuruh bisnya untuk mundur kembali agar Palm bisa menolong King yang sedang galau itu mereka sebenarnya cocok ya karena King benar-benar lagi galau dia bilang kalau besok hari dia tidak mau tinggal sendirian sedangkan Palm harus kerja dan ada 2 penerbangan Palm langsung memiliki ide dan keesokan harinya King ikut Palm terbang sambil dia pergi ke suatu tempat untuk rekreasi setelah King bekerja dan melakukan 2 penerbangan dia langsung bergegas dan pergi menyusul King di sebuah vila pinggir pantai ternyata keadaan King sudah berantakan guys dan dia tidak melakukan apa-apa dan hanya makan sambil menangis karena dia masih sedih sama kejadian tadi malam Palm seperti biasa menghibur King dan dia mengajak jalan-jalan agar dia tidak galau terus Palm mengajak King berdoa bersama dan berjalan-jalan ke sekitar vila di sana mereka juga seling cerita-cerita nih pasangan mereka masing-masing Palm dikenal buaya dan suka gonta karti cewek sama King sedangkan King selalu dapat cowok yang salah saat mereka akan pulang tiba-tiba di jalan mereka dijegat oleh beberapa monyet karena panik King pun turun dan berlari tapi saat King belum naik dan justru monyetnya yang naik aduh King marah yang sebenarnya monyet siapa ya guys aduh mimin sakit frust pas scene ini nih tiba-tiba King merasa tidak enak perutnya akan buang air kecil tapi karena mereka ada di tengah hutan akhirnya King buang air kecil di semak-semak ternyata bukan cuma buang air kecil guys tapi buang air besar dan disini Palm meminjamkan bajunya untuk King membilasnya aduh hehehe Palm akhirnya pulang dan tidak memakai baju sampai diketawai sama anak kecil di sana sebelum mereka kembali pulang mereka masih menikmati matahari terbenam di pinggir pantai mereka berdua saling mengobrol guys tentang kejadian semalam yang King tiba-tiba meloncat ke pepan iklan di pinggir jalan disini Palm membutuhkan rambut King yang merantakan dan sepertinya King merasa aneh dan dia mengajak Palm minum-minum di kamarnya mereka masih mampir ke solayan guys untuk membeli sedikit jaminan dan ternyata Palm juga membeli pangaman dong aduh nah ya mau gituan aja nih padahal kan cuma diajak minum ya guys hehehe di depan King ternyata King pun mengajak minum-minum sungguhan yaitu mengajak berendam bersama dengan bir yang ada karena hal ini bisa membuat King lebih tenang mereka pun berendam bersama dan disini King seperti mancing-mancing Palm gitu guys seperti memijatnya dan berbicara di pinggir telinga Palm ternyata King benar-benar mengajak Palm guys tapi King malah menutup mata dan bilang kalau dia tidak bisa melakukannya King kecoplosan kalau dia tidak bisa bersingkuh seperti Ted disini Palm kecewa karena dia melakukan ini hanya karena mau membawas dendam kepada pacarnya dan bukan benar-benar ingin bersama dengan Palm Palm kecewa karena King seperti melakukan Palm seenaknya karena mentang-mentang dia tahu kalau Palm menyayanginya dia pun minta maaf dan bilang dia akan melakukan besok bersama Palm setelah dia mau memutuskan Ted besok malam hari mereka tidur bersama tapi Palm tidur di bawah kasur King guys kesempatan harinya King menemani bekerja dan karena mungkin ini waktunya yang tepat King langsung mengelakkan kepada Ted kalau selama ini dia selalu mengikuti Ted kemana saja dan dia curiga kepada kejadian terakhir yaitu Ted yang pergi naik aksi bersama wanita yang entah itu siapa disini Ted akhirnya jujur dan bilang kepada King kalau wanita yang ada di Ted itu adalah sahabat King Ted dan sahabat King ternyata pernah saling suka dan selama King tidak ada Ted tidak sadar kalau dia merasa nyaman dengan sahabat King King yang mendengar itu hanya bisa menangis guys keesokan harinya King menghampiri Palm di suatu tempat dan mereka menyalakan lilin bersama dan berdoa untuk kedepannya setelah berdoa King bilang kepada Palm kalau dia akan memberikan Ted satu kesempatan lagi disini Palm kecewa guys karena kan baru tadi malam King berjanji kalau dia akan putus dengan Ted King menangis sambil menjelaskan kalau dia tidak mau kehilangan Palm jadi dia mau sahabatan saja bersama Palm karena kalau pacaran kan bisa saja mereka putus dan tidak bisa bersama lagi Palm langsung pulang dan pergi sedih banget ya jadi Palm dia seperti di PHPN gitu padahal sudah 10 tahun lebih dia menunggu King di Bangkok saat malam berdoa dia terbayang-bayang wajah King sampai wanita yang disebelahnya dikira King guys King dan Ted yang kini sudah baikan seperti biasa mereka belanja bersama tapi saat King asik-asik nanti dikasih tiba-tiba dia senyum-senyum sendiri dan mengingat masa-masa bersama dengan Palm karena hanya Palm yang selalu ada di susah dan senang guys dan kini Palm sudah tidak ada di sapi King karena King yang mengecewakannya Ted pun menanyakan kenapa King senyum-senyum sendiri tapi King hanya terdiam dan tidak menjawab Sin pun beralih ke masa kini tiba-tiba King muncul di belakang Palm dan tiga sahabat Palm ini melalang Palm untuk membalikkan badannya karena dia sudah benar-benar kasihan kepada Palm ketika sahabat Palm ini bilang kepada King kalau King tidak perlu mengusik kehidupan Palm lagi dan Palm juga tidak mau lagi menjadi sahabat King mendengar itu King langsung menjawab kalau dia juga tidak mau menjadi sahabat Palm lagi saat Palm bersepeda di sore hari tiba-tiba King muncul di samping dan mengejar Palm Palm awalnya tidak mau berhenti nih karena dia sudah tidak mau lagi berteman dengan King tapi tiba-tiba King bilang kalau dia sudah putus dengan Ted dan dia ingin melihat petahari terbenam lagi bersama Palm mendengar itu Palm langsung berhenti tiba-tiba dan lebih kagetnya lagi King bilang kalau mereka memang tidak bisa pacaran karena takut putus bagaimana kalau mereka menikah saja King pun langsung mencium Palm dan Palm pun begitu guys saking bahagianya Palm sampai menangis guys dan memeluk King seperti tidak menyangka kalau ternyata yang melamarnya adalah King nah kan cerita Palm belum selesai ternyata akhirnya King yang memaksa Palm untuk mendatangani puhu pernikahan ketika sahabat Palm sangat senang dan terharu ternyata penantian Palm tidak sia-sia selama 10 tahun ini dan menginspirasi mereka semua untuk tetap setia dan sabar menunggu orang yang mereka cintai ternyata waktu ini Jing dan Palm sudah menikah guys dan sah menjadi suami istri huu kirain bakalan sad ending film ternyata dari awal cerita Palm sudah menikah dengan King saat mereka minum bersama Palm sadar kalau cincin King tidak ada dan mereka pun panik mereka pun langsung mencari cincin King karena kemungkinan saja terjatuh dan semua orang juga membentuk mencarinya sampai akhirnya Palm menemukan cincin King dan karena ini momen yang pas Palm melamar King karena sebelum mereka nikah King yang melamar Palm hehehe gimana guys filmnya keren banget kan tapi ini kan cuma film dimana sahabat benar-benar jadi jodoh tapi kalau di kehidupan nyata ya gak tau ya guys jangan berharap semuanya bisa sama dengan film ini hehehe oke kalau begitu sampai disini dulu film yang satu kali ini sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya guys see you selamat menikmati selamat menikmati